Intro Oke teman-teman Salam alat berat Jumpa lagi ya Jadi di video kali ini Saya akan membahas sebuah Sebuah apa ya Sebuah kiriman lah Jadi teman-teman kita dari Ngopi Premium ya Jadi di satu malam Saya ditelepon Tapi gak keangkat ya teman-teman Gak keangkat Kemudian tiba-tiba dia mengirimkan Data ya Ya Jadi ini Di WA nya Ini jam 22.30 Setengah 11 malam ya Menurut Kang Ujang Apanya kira-kira Kang Saya lihat dong videonya Saya lihat gambarnya Ternyata Kemungkinan besar injektor Nah problemnya apa Simak videonya sampai Selesai ya teman-teman Oke ini video kirimannya teman-teman ya Perhatikan Oke Jadi ini adalah PC200 Slip 10 FOCE Atau Escapator Komatsu Yang 4 silinder Itu video yang dikirimkan Adalah Asapnya ya Asap buangnya Lihat Kita akan Coba kita akan ulangi lagi Sebentar Lihat Oke jadi Dari video yang dikirimkan Terlihat dengan jelas ya Asap buangnya Atau kenal potnya Itu berwarna hitam Tapi setarnya gampang Hidupnya itu gampang Disini saya sudah mengarahkan Ke injektor Pak coba cek injektornya Tapi mereka bilang Teman kita bilang ini Teman kita bilang Teman kita Bilang bahwa injektornya aman kah Katanya Aman nih Saya bilang Kesampean tahu Amannya dari mana Katanya kita cut Satu persatu Injektor Itu asapnya tetap Berwarna hitam Jadi pernyataannya adalah Dia mengatakan injektor aman Ketika dilakukan cut Injektor Via monitor panel Satu Dua Tiga Dan empat Satu Satu Itu gas buangnya tetap Berwarna hitam Berarti dia menyatakan Bahwa injektor Tidak ada masalah Kan Oke Disini Teman-teman perhatikan Saya Selanjutnya saya ingin tanya Mas Coba Kirimkan video Cara Nge-cut injektornya Seperti apa Saya pengen tahu ya Teman-teman Jadi sebenarnya Dengan melakukan cut injektor Untuk menentukan injektor Baik tidaknya Ya tidak salah Ya sudah benar ya Teman-teman Tapi Perlu teman-teman ketahui Bahwa untuk permasalahan injektor Itu tidak hanya dengan Dengan cara meng-cut ya Meng-cut saja Kemudian asapnya jadi normal Enggak begitu Tergantung dari kerusakan injektornya Ini pernah saya bikin videonya Cuma saya lupa yang mana ya Ya silahkan teman-teman Tonton aja videonya Carilah ya Saya lupa yang mana tuh Setelah itu Saya dikirimkan Video Cara pengukurannya Oh sebelumnya itu dia Ngelihat ini Jadi dia ngirimkan video Ini adalah gambar Fast bleedernya Kondisi fast bleedernya Seperti gini Keluar asap yang banyak ya Jadi asap itu Selain keluar melalui Kenal pot atau gas buang Asap itu juga keluar Melalui breeder Breeder itu host Host breeder ya Kemudian Kalau teman-teman buka Di pengisiannya Disini nih Itu kalau teman-teman buka Dia akan keluar asap Nah disini Teman kita panik ya Wah ini jangan-jangan Engine-nya akan kena Ring seher lah Dan segala macemnya Saya bilang bisa aja Tapi harus dilakukan Pemeriksaan lanjutan Yaitu pengukuran blow buy Dan pengukuran kompresi Saya bilang Atau teman-teman Nanti lakukan juga pengukuran Di air sistemnya Di sistem udaranya ya Seperti apa Boost pressure Boost pressure nanti Untuk mengetahui Performa dari turbo Dari Apa namanya After coolernya Atau dari intake resistannya ya Teman-teman Jadi Asus saya ketika terjadi problem itu Ya teman-teman bisa ngecek ya Disini Khawatir Tapi Dia juga tidak berani Mengklaim Tidak berani menyatakan Bahwa engine-nya harus turun Makanya dia tanya ke saya Data pengukuran Cara mengukur cut Injektornya Perhatikan baik-baik ya Dan saya dikirimkan ini Ini PWA ya Sebentar Coba Coba tonton dulu ini Ini video Saat dia ngecut ya Nomor 1 Dia sedang matikan Disini terlihat Ada kecepatan mesin Sama perintah BBM ya Teman-teman Nomor 1 Nyala 2 nyala 3 nyala 4 nyala Nomor 2 dimatikan Ya Ini blok warna kuning itu Berarti nomor 2 Sedang dimatikan sama dia Oke Itu yang pertama Video pertama Sekarang Kita akan bukain video yang kedua Nah ini Selanjutnya dikirimin ya Teman-teman Perhatikan Sekarang nomor 3 Nomor 3 sedang mati ini Sedang dikat sama dia Tiga Tiga Nomor 3 Nomor 3 gak ngepek ya Ini Bentar Disini ada 2 orang Satu di kabin Satu di luar kayaknya Yang di luar dia bilang Berapa yang dimatikan Yang di dalam kabin bilang Nomor 3 Nomor 3 gak ngepek ya Berarti Saat dia mengkat 1 2 atau 3 Gak ngepek Gak ngepek maksudnya Kemungkinan Kenal potnya itu Atau gas buangnya Masih hitam Jadi mau dikat 1 Dikat nomor 2 Dikat nomor 3 Asap buangnya tetap Berwarna hitam Ini nomor 4 Sedang dimatikan Jadi kalau dilihat dari Ini 1 2 3 Itu 1 2 3 4 Dimatikan 1 1 Gas buangnya tetap Berwarna hitam Jadi asumsi mereka Injektornya aman kan Padahal Kalau teman-teman jeli Jeli ya Disini ada problem disini Jadi saya Tidak perlu Ngukur yang aneh-aneh Di monitor panel ini Sudah terlihat Ada abnormalnya Sekarang Teman-teman perhatikan Disini ada Perintah Perintah apa nih Perintah Isi BBM injeksi ya Perhatikan Angka ini Ini kan 16 nih 16,9 mg Per struk ya Kita akan ulangi lagi Perhatikan Nih perhatikan ininya Teman-teman Lihat Disitu terlihat 0 16,14 0 lagi Kondisi Injektor bagus Semua Tidak di cut gitu Ataupun di cut Tetap Lihat Ini Matikan Apa namanya Nomor 4 0 20 10 0 7 Oke Terlihat kan Kalau teman-teman bisa tahu Mana yang Bagus Mana yang tidak Disini kelihatan Oke Sekarang saya akan tunjukkan Kondisi injektor yang bagus Seperti apa Ya Perhatikan Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya Jadi Kali ini saya akan menyampaikan Terkait Abnormal pada video sebelumnya ya Jadi pada saat dia meng-cut Itu ada abnormal teman-teman Perhatikan ya Ini sama unitnya Di PC 210 Moce Ini sama ya Modelnya Cuma beda lokasi Oke Kita akan masuk ke sini Bedanya dimana sih Itu maksud saya ya Kita masuk ke nomor 8 Test diagnose Terus kita akan 01 ya Mode operation Potongan silinder Oke teman-teman Perhatikan Oke Saya akan Lihatkan ya Bedanya apa Perhatikan disini Ada yang tahu Video sebelumnya dengan ini Teman-teman Ya Oke Saya kasih tahu aja lah Langsung biar gak kelamaan Udah Waktunya ngopi Soalnya ini Pertama ini Silinder 1 2 3 4 Berarti ini 4 silinder Engine dengan 4 silinder Kalau silindernya disini Ada sampai 6 Berarti 6 silinder Udah gitu ya Itu aja teman-teman Bedanya pertama Perhatikan disini Ada kecepatan mesin Ada perintah isi BBM Satuannya miligram Per struk ya Perhatikan disini Saat putaran engine Seribuan Atau low idle Low idle itu putaran Engine terendah Tanpa beban Terendah tanpa beban Itu lihat tangkanya Ya Nih Kalau pulang jelas nih 17 16 Saya gak ngomong ini Angkanya berapa ya Tapi disini Tidak ada sampai 0 Gitu loh 0 Enggak Enggak kan Enggak sampai 0 0 kilogram Turunya Bukan naik turun gitu kan 15 16 Coba sekarang kita akan Cut nomor 1 ya Perhatikan Tuh Sini Enggak ada sampai 0 kan Enggak 0 kan Tuh Ya kan Kita akan Kita akan Matikan lagi Tuh Enggak 0 Ini gak boleh 0 Kalau engine hidup ini Enggak boleh 0 Jadi 15 16 17 Gitu ya Kalau dia 0 Berarti bermasalah Di mekanicalnya Ada masalah lagi Harusnya Enggak boleh 0 Ya Oke Kita nomor 2 Kalau masih gak percaya Lihat Ini nomor 2 ya Kita akan cut Nomor 2 Ya kan Enggak sampai 0 kan Nomor 3 Kita akan coba nomor 3 Perhatikan Sama dia Kita cut Tuh Enggak sampai 0 Ini enggak sampai 0 Enggak 0 Ini enggak Next lagi Ini sama juga Enggak sampai 0 Ya Jadi abnormalnya Disini ketemunya gitu Dari pressure aja Kita udah tau Masalahnya dimana Oke Oke Jadi Tau kan perbedaannya Teman-teman Dengan data itu saja Sebenarnya saya udah Ya 80% Menyatakan bahwa Problemnya injektor Kenapa Karena pada saat engine hidup Tekanan injektor itu Miligram per struknya Itu tidak boleh 0 Teman-teman Kalau 0 Berarti apa Saluran Itu ya ada yang ke drain Ya Artinya pressure gak kuat Bisa jadi gak kuat Atau malah bisa jadi Apa namanya Celanoidnya ya Atau kita ngomong katupnya Itu Kebuka terus Gitu loh Ya 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 itulah Jadi terjadi Epek pembakaran tidak sempurna Terus Pada saat terjadi Epek pembakaran tidak sempurna Dikarenakan injektornya bermasalah Ya nanti pada akhirnya Bocor lah Udara itu Ke bawah bisa Teman-teman ya Jadi Lewat bawah Tetapi disini Sebelum saya menyatakan Bahwa itu injektornya bermasalah Saya minta dicek dulu Kondisi Sistem udara ya Karena dari sistem udara juga bisa Misalkan turbo Cek turbo Turbo juga bisa teman-teman ya Dari situ Atau gak cek Filter udara yang sederhana Bisa Atau gak misalkan After cooler lah Lainnya sistem udara Dicek katanya udah bagus Setelah jam 9 Jam 3 hari kemudian lah Saya di WA lagi Assalamualaikum Kang Ujang Setelah kami ganti Injektor ya Mungkin injektor 4 buah Alhamdulillah Alatnya aman Kang Tidak ngebul Tidak ngebul lagi Udah seharian operasi Terima kasih atas bantuannya Oke Jadi setelah diganti Injektor Ternyata Alatnya normal ya Tidak ngebul itu Maksudnya ngasep Ngasepnya hitam mungkin ya Dan udah seharian operasi Di tes Bagus gitu Teman-teman Oke jadi Problemnya itu Adalah dari injektor Injektor nomor berapa Nah Injektor nomor berapanya Itu saya yang tidak tahu Ini harus di cek Di tes band Satu-satu ya Teman-teman Kalau kita cek di unit Itu kan lennya 4 Atau 6 silinder Atau 4 silinder Itu Kita ngukur Pure writtennya Ngebacanya semua Tapi kalau teman-teman Ukur di tes band Di kalibrasi Teman-teman itu lebih tahu Satu-satu Bawa kelihatan Mana sih yang sebenarnya Yang dia kencing itu Mana atau enggak Yang kencing Atau yang buntu Misalkan teman-teman ya Jadi ya Saya sarankan Ganti 4 buah gitu Nah sekarang Kenapa ini bisa terjadi Sebenarnya ada Beberapa faktor penyebab ya Jadi Bisa jadi pertama Mungkin ya dari produknya Atau injektornya Yang bermasalah Akan tetapi Kalau kita ngomong produk Ini alatnya HM-nya udah Hampir 10 ribuan Teman-teman ya Informasinya udah 10 ribu lebih lah Dan Saya enggak tahu Cerita injektornya itu Apakah pernah diganti Sebelumnya Atau gimana Cuma Mekaniknya juga Enggak tahu pak Enggak tahu kang Ini alat di kami Baru Satu tahun Kami pun beli second Katanya Jadi informasinya dia beli second Beli bekas gitu ya Jadi tidak tahu Apakah injektornya ini Masih genuine Atau injektornya sudah Reperan Atau segala macam Jadi historical Kebelakangnya Maintenennya Tidak terdeteksi Sekarang pertanyaannya Kenapa itu bisa terjadi Tadi selain dari Mungkin injektornya Yang bermasalah Bisa jadi dari Perawatan kita Maintenen kita Makanya saya bilang Coba kirimkan filternya dong Dan dikirimkan ini Teman-teman Bentar Nah ini Ini kondisi Daripada Pump area ya Area pompa Dimana ini Sentral Filtering Kalau di PC PC 208 Mo kan filternya Disentralkan di area pompa Ini teman-teman Kalau yang ini Ini water Rakor Atau additional filter Ini yang nempel di pompa Ini untuk Engine oil filter Terus yang di bawah Ini free filter ya Free filter Ada yang bilang juga Filter sebelum Atau Low pressure filter Ada juga Tapi kita nyamuknya Ini free filter Yang atas ini Ini main filter Atau High pressure filter Kalau dilihat dari warnanya Kan warna putih ya Teman-teman Ini sudah bukan genuine Sudah bukan genuine Ya Saya mau bilang Gimana ya teman-teman Karena basically Kalau kita belajar dari Komasu Ya gunakanlah Part genuine gitu Jadi dari faktor ini Saya bilang bisa jadi Dari faktor yang Tidak genuine ini Ya Tidak genuine Sehingga ya Apa namanya Filtering area Atau Lubang mikronnya Lebih besar Sehingga kotoran Bisa masuk Tapi sebenarnya Di MO Di MOC Itu ada final filter ya Tapi ternyata Ini Jadi Dia ngeliatin Final filternya ini Ternyata sudah Dibuka Teman-teman Jadi ceritanya Saya bilang Final filternya Ganti aja Kang Ternyata final filternya itu Beberapa hari sebelumnya Seminggu sebelumnya Dibuka Karena error Yaro CA 2249 Dibuka Teman-teman Kemudian unit Dioperasikan tanpa Final filter Atau tanpa Das indikator Jadi Saya bilang ya Dari data itu aja Saya udah bisa Membantu Atau menyimpulkan Atau menyarankan Bahwa problem Injektornya itu Kemungkinan besar dari Ini Pertama final filternya Tidak terpasang Kedua Filter solarnya Baik itu High pressure Maupun itu Main filter Sorry Pre-filter dan main filter Serta racor Ya bukan Atau tidak genuine ya Ya mau gimana Saya bilangkan Dan seperti gitu Tapi ya Akhirnya Mereka berterima kasih Bahwa sudah shop Alanya sudah operasi Kedepan mungkin Ya nanti akan Seran saya Coba gunakan lah Filter yang genuine lah Enak kok Teman-teman Harganya juga sudah Tidak Apa ya Sudah banyak promo Jadi sudah terjangkau lah Menurut saya Daripada anda kena Injektor Daripada anda kena Supply pump Mending kita Beli filter yang genuine Perbedaannya cuma 100-100 ribu aja Kalau menurut saya Kayak cuma Video unit operasinya Pada saat kondisi bagus Saya tidak dikirimkan ya Biasalah Teman-teman itu Kalau ada perlunya Wah ngasih data Begitu Sudah selesai Aduh sorry kang Kita sudah ngejob yang lain Katanya Alatnya operasi Tapi sudah bagus kok Jadi intinya tidak bisa Ngerim video Ya biasa lah gitu ya Oke teman-teman itu aja Jadi dari mulai Step awal ya Case ini Itu bisa berbeda Dengan yang di teman-teman ya Jadi tetap lakukan Pemeriksaan Tetap lakukan pengukuran Tetap lakukan pengecekan Analisa Baru kita ngomong ke komponen Dan usahakan Cek juga yang lain Yang berhubungan gitu Jadi Problem ini Teman-teman sudah bisa tahu Jika kalau terjadi Hal yang sama dengan teman-teman Silahkan lakukan Dan perhatikan Miligram per struknya Kalau miligram per struknya Oke tidak nol Bisa jadi dari penyebab yang lain Teman-teman ya Bisa jadi Misalnya sistem udara Atau yang lainnya Oke mungkin demikian Semoga apa yang saya sampaikan Bisa sedikit Memberi gambaran Tetap semangat ya Teman-teman Tetap jaga selamatan Salam alat berat Jangan lupa ngopi Terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton!